Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dhimil haq li uzuhirahu ala dhini kulli wa kafar billahi shahida ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu liman jahada bihi wa kafar Amma ba'ad Pemirsa yang dirahmati Allah Kepemimpinan adalah merupakan suatu berkah tersendiri bagi seseorang yang memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin Pemimpin sudah barang tentu mempunyai kekuatan yang mampu menggerakkan orang satu dan orang yang lain kelompok satu dan kelompok yang lain sehingga pemimpin berawal dari pemimpin yang paling kecil sampai kepada pemimpin yang paling besar memiliki tanggung jawab dari tiap-tiap kepemimpinannya Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian sebagai pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban tentang apa yang kalian pimpin Mengenai masalah kepemimpinan adalah sosok pribadi seseorang yang mampu menggerakkan ketika terpilih dari beberapa macam pertarungan beberapa pertandingan beberapa proses yang mengangkat dia menjadi seorang pemimpin yang besar tentunya dengan berbagai macam kriteria yang terdapat pada dirinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengajak kepada seluruh para pengikutnya para pendampingnya dengan tidak membawa ujaran kebencian tetap menjaga uhwa islamia tetap menjaga hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya saling menjaga keamanan bersama untuk kemaslahatan umat dan pemimpin sudah barang tentu yang menjadi tempat curahan hati tempat pengadu bagi kita sebagai anak buah sebagai bawahan sebagai pengikutnya untuk memberikan solusi yang baik yang tentunya membawa kemaslahatan dan membawa perasaan tentram dan damai sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kepemimpinan ini suatu tempat yang istimewa dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59 ati'ullaha wa ati'ur rasul wa uli amri minkum taatlah kalian kepada aku kata Allah ketika kalian taat kepada aku maka taatlah kalian kepada rasul Allah ketika kalian taat kepada rasul Allah maka taatlah kalian kepada para pemimpin mulai dari pemimpin terkecil ketika ia memimpin keluarga misalnya kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang begitu besar di kalangannya kemudian ia meningkat menjadi kepala pemerintahan aparat kepolisian dan TNI dan lain-lain sebagainya menjadi pemimpin dalam suatu wadah yang ia membawahi dengan perkataan kalimat yang disampaikan sudah barang tentu didengarkan oleh seluruh halayak banyak kepemimpinan adalah suatu pribadi yang tentunya sudah harus seadil-adilnya baik dalam menetapkan maupun mengatur segala sesuatunya membawa ketenangan, membawa ketentraman dalam satu hidayah dan tentunya berdampak bagi orang banyak mengenai masalah kepemimpinan ini saya teringat akan satu kisah dimana khalifah Umar bin Khattab ketika menerima kenuhan dari masyarakat yang ketika saat itu bertemu dengan pemimpin di bawahnya yang berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada penikutnya kepada masyarakatnya ketika diberikan penyampaian dan didengarkan oleh Umar bin Khattab Umar menyampaikan kepada masyarakat tadi tolong kamu ambilkan aku satu buah tulang unta yang sudah kering masyarakat tadi berjawab dan bertanya wahai khalifah buat apa sih tulang yang sudah kering yang tidak berguna ini bawalah kehadapanku nanti aku buat sesuatu itu menjadi berguna dan antarlah kepada pemimpin yang telah berbuat kepadamu bertindak yang kurang menyenangkan ketika dibawalah tulang unta tadi khalifah Umar bin Khattab mengambil mencabuk pedangnya dan kemudian ia menggores goresan lurus terletak tepat di tulang unta tadi kemudian ia menyampaikan wahai saudara bawalah tulang unta ini kepada khalifah kepada pemimpinmu yang di wilayah tempat engkau berada ketika dibawalah tulang unta tadi kepadanya dengan ada goresan lurus tepat di tulang untanya tadi bergetar tangan yang menerimanya saat itu dan apa katanya wahai saudara ketahuilah betapa tulang unta ini begitu bermakna bagi saya mengapa karena goresan lurus di tulang unta ini seolah-olah menjadi suatu teguran bagi saya berlaku lurus dan adil kamu sebagaimana lurusnya tulang unta ini sebagaimana lurusnya saya goreskan dengan pedang ini ketika kamu tidak berlaku jujur dan lurus maka aku akan luruskan dengan pedangku dan akan menjadi tulang unta seperti tulang yang tidak berkuna ini mari kita ikuti proses untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memenuhi kriteria yang insyaallah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat bersama terima kasih wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati